Balik lagi sama gue Adi Peradana, kali ini gue akan mengunbox salah satu handphone yang pernah menjadi flagship di belahan bumi manapun dan juga di Indonesia yaitu Samsung Galaxy S7 Dari paket pembelian Samsung S7 ini dikasih sama si Samsungnya yaitu sebuah headphone yang dimana jarang sekali di pabrikan smartphone yang sekarang menyertakan headphone dalam paket pembeliannya Terima kasih Samsung, tapi yang sekarang ini atau yang S7 ini kita dapatnya yang headphone Samsung ya bukan yang AKG Yang AKG itu bisa dapat kalau kalian beli yang Samsung S8 Dari bodinya sendiri Samsung ini menggunakan glass dari depan dan belakang Jadi Corning Gorilla Glass untuk di depan dan belakang udah pakai glass juga Jadi amat sangat fingerprint magnet sekali ya Jadi kalau mau di casingin aja biar aman dan tentram dan nyaman dan kalau jatuh gak kenapa-kenapa gitu Nah si Samsung S7 ini juga sudah water and dust resistant Alias kalau kalian mau mandi, kalau kalian mau berenang atau kalian mau hujan-hujanan sambil meratapi Instagram mantan yang udah jadian sama orang lain itu bisa gak usah khawatir Nah untuk segi prosesor, di Samsung S7 ini dibekali dengan Exynos 8890 atau sebagian ada yang menggunakan Snapdragon 820 Sedangkan untuk GPU-nya masih pakai Mali T880 Dan menurut gue ini sudah menu puni ya untuk sebuah smartphone Jadi kalau kalian yang punya budget terbatas, Samsung S7 Flat ini sebenarnya dijual untuk bekasannya sekitar Rp3.800.000 atau Rp4.000.000 Dan harga ini setengah dari harga beli barunya S7 sekarang Jadi buat kalian yang pengen beli S7, mending beli secondnya Karena menurut gue masih bisa di upgrade dari Android 6.0 ke Android 7 Nougat Jadi kalian masih bisa dapat update terbaru dengan S7 ini Dari kamera sendiri, si Samsung S7 ini sudah menggunakan kamera yang focal length-nya sama dengan S8 Tapi kalau kita bandingkan fotonya, mungkin S7 ini agak di bawah sedikit Karena ada beberapa fitur yang sudah di upgrade oleh Samsung Dan termasuk software processing-nya juga di S8 Sehingga membuat gambar di S8 lebih shiny atau menoncol atau statorasinya lebih tinggi Dari sisi layar, kita dibekali dengan 1440 x 2560 pixel Dimana kerapatan dari pixel-nya sendiri sekitar 576 ppi Nah, kalau secara statistik, ppi-nya lebih tinggi daripada S8 Tapi kalau kita lihat layarnya, tidak jauh berbeda Karena sama-sama memakai Super AMOLED Nah, Super AMOLED ini dikenal dengan warna hitamnya yang super cut Alias itu sebenarnya layarnya mati kalau warna hitam Jadi tidak pakai emulet dengan warna hitam yang dari LED Jadi warnanya benar-benar black-hitam Dan juga di sisi konektivitas, sebenarnya Samsung memberikan fleksibilitas untuk hybrid Yaitu kalau mau 1 SIM atau microSD itu bisa Alias microSD-nya bisa di upgrade sampai 256GB Atau kalian mau pakai 2 SIM tapi memory internet hanya 32GB Itu yang disayangkan Oke, sekian dulu review kali ini Review singkat, unboxing singkat dari Samsung Galaxy S7 Flat ini Dan menurut gue kalau kalian beli Samsung S7 Casing-nya agak-agak banyak sebenarnya sekarang Tapi kalau untuk gue pribadi, Samsung S7 Flat ini paling enak dipegang Daripada yang Samsung S7 Edge Karena Samsung S7 Edge itu rawan sekali Ketika kita megang, dia bisa rawan jatuh dan pecah untuk layarnya Kalau ditanya worth it apa enggak beli Samsung S7 Menurut gue semi-semi worth it Tapi mending kalian beli sesuatu yang lebih murah Dengan harga yang bisa mungkin setengahnya dari Samsung S7 bekasnya ini Dan kalian bisa dapat feature function yang sama Dengan spek yang sama atau bahkan lebih tinggi Tapi yang disayangkan yang kurang adalah mungkin dari si 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 water and dust resistant Alias IP68 itu Enggak banyak handphone di luar sana yang punya sertifikasi IP68 Tapi happy hunting kalau kalian Samsung mania silahkan beli Samsung S7 ini Harga sekiannya udah lumayan sangat amat miring sekali Jadi cari di beberapa e-commerce ternama Itu kalian bisa dapat dengan harga yang lumayan bersaing Oke terima kasih yang udah nonton Jangan lupa subscribe dan nonton video gue selanjutnya Jangan lupa komen kalau kalian belum komen Dan like jempolnya ke atas Tolong sekali lagi jempol 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 Terima kasih sekali Sampai ketemu di video selanjutnya